Seringkali kita membuat satu hipotesa tentang kenapa orang itu takut. Ibu-ibu, kalau malam lewat kuburan takut enggak? Kuburannya satu kilometer panjangnya nih. Malam hari lagi, jam 2 malam. Berani enggak lewat kuburan? Takut. Yang saya tanya, kenapa ibu takut? Nah, karena takut, jadi balik lagi kan? Nyari teman kan? Cari lima orang. Sambil bawa genjering bawa patromak. Genjeringnya dua, tolal badru alayna, sama patromaknya tiga. Begitu dikawal lima orang, masih takut enggak, Bu? Di teman lima orang, bawa patromaknya tiga, di depan, di belakang, di tengah, genjeringnya dua, di samping, kanan, kiri. Masih takut enggak? Hilang. Pertanyaan saya berikutnya, kenapa sekarang tidak takut? Apa sebabnya? Karena ada, karena ada apa? Ada temannya. Ya kan begitu? Jadi, kesimpulannya, kenapa orang itu takut? Berarti, karena dia merasa. Oke, jelas. Nah, selanjutnya hipotesis saya, saya lanjutkan lagi. Jadi, ketika ada orang lain yang menemani kita, rasa takut itu hilang. Karena kita merasa ada yang melindungi. Betul gitu. Oke. Dugaan semacam itu, akan saya kasihkan hipotesa berikutnya. Nah, seniki, lamun benar-benar anak macan temenanan. Kalau andakan ada macan benar-benar. Wow. Itu lima orang yang mendampingi ibu ini pada lari masing-masing itu mampilai ibu. Berarti, hilangnya rasa takut, itu hanya pembohongan belakang. Palsu semuanya itu. Atau pada akhirnya, yang membela kita, yang mengaman kita, tetap adalah Allah subhanahu. Jelas. Itulah. Makanya, Nabi tidak pernah takut. Karena beliau selalu sadar dan merasakan selalu bersama Allah subhanahu wa sallam. Itu kata kondisinya. Jadi, kapanpun, dimanapun, ketika kita merasa sendirian, pasti merasa takut. Baru ditemani orang saja, rasa takutnya sudah hilang. Padahal, dia tidak akan membela kita. Apalagi, yang kita yakini selalu bersama Allah. Maka, keyakinan Tanjung Nabi akan kebersamanya dengan Allah. Ini yang tidak bisa dipatahkan oleh siapapun. Tahanmu. Nah, hadirin hadirat rahimahkumullah. Sehingga, emosi takut ini sendiri menjadi satu pertanyaan selanjutnya. Takut itu apa sih sebetulnya? Dan kenapa orang itu takut? Begini. Lalu, rasa takut itu kapan munculnya? Dan takutnya kepada siapa? Bagaimana untuk membindai rasa takut? Bagaimana mengatasinya? Nanti ini yang kita bahas. Dari, supaya kita bisa uswah hasanah kepada kanjeng Nabi. Kalau kita secara filosofisnya tidak paham, ya enggak bisa. Begini. Rasa takut itu sebetulnya Kapan dia datang? Psikologi anak mengatakan Bahwa seorang bayi yang baru lahir Hanya dipekali dengan dua emosi Ini yang fitrah alaminya Hanya dua emosi Yaitu merasa nyaman dan tidak nyaman Responnya Kalau nyaman, dia tidur Kalau tidak nyaman, dia nangis Begitu disusuin Sudah nyaman, tidur Nanti lapar lagi, enggak enak lagi Nangis juga Kamarnya kurang ventilasi Ongkap, ya nangis juga Itu Jadi, belum ada rasa takut Nah, setelah Bisa melihat Setelah bisa mendengar Ya, kalau kita Masih bergerak di mata Dia mengikuti Berarti dia sudah Apa namanya Sudah bisa melihat Kemudian, kalau kita Suarakan di sampingnya Dia nyelinguk Ya, berarti Mata dan telinganya Mulai berfungsi Nah, baru setelah itu Muncul rasa takut Ini Bagi para asatid Silakan Kalau enggak Kurang yakin Silakan baca Psikologi anak Nah, lalu Rasa takut Anak ini Apa yang ditakuti Juga Hanya Dua Rasa takut Bayi itu Satu Takut Satu Yang kedua Takut ketika Mendengar suara Bising Itu aja Ya Selain itu Tidak Punya Rasa takut Saya Mau cerita Sejak kapan Kita takut Binatang Buas Tidak Sejak kecil Kita tidak Pernah Punya Rasa takut Kita takut Orang Tidak Takut Hantu Tidak Tidak Ada Yang Ditakuti Sebabnya Kita takut Sama Ular Karena Ibunya Mengatakan Awas Ngati-hati Nanti Digikit Ular Nantinya Mati Saya Pengalaman Pribadi Waktu Masih ingat Sekali Itu Saya Pak Haji Komar Mainan Kalajemkin Saya Kagum Melihat Binatang Yang Buntunya Narkengkol Kata Cungkit Cungkit Saya pegang Saya bermain Tiba-tiba Ada kakak saya Yang Pertama Namanya Ibu Hadis Sadia Dia Menjerit Walbiasa Mainan Apa Ini Ini Kalajemkin Ini Namanya Apa Kalajemkin Baru Dengas Itu Ini Kolong Gigit Bisa Bisa Bengkak Bisa Sakit Sejak Itu Baru Saya Tahu Bahwa Kalajemkin Itu Binatang Yang Perlu Ditakuti Betul Nggak Bapak Pernah Nggak Lihat Anak Anak Megang Ular Bapak Lihat Nggak Anak Anak Dicolok 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 Gitu Nggak Ada Yang Ditakut Siko Betul Nggak Tapi Sejak Apa Kita Takut Yang Membuat Kita Sakit Itu Orang Tuanya Saudara Saudaranya Dan Masyarakatnya Iya Ini Yang Kurang Ajarannya Kadang Orang Tua Yang Tidak Berpendidikan Yang Anak Suruh Pulang Maghrib Sudah Suruh Pulang Bukannya Ditakut Takut Dipada Allah Nanti Allah Marah Loh Nanti Kamu Masuk Raka Loh Enggak Ikan Jadi Ternyata Sejak Kecil Tolong Pak Haji Komar Nanti Ikut Membantu Saya Pada Orang Orang Tua Itu Jangan Nakut Anak Anak Kepada Hantu Hantu Gitu Capan Allah Yang Takut Ya Seperti Itu Dan Memang Efektif Sampai Ketika Anak Kita Sudah Larut Malam Belum Tidur Tidur Itu Paling Efektif Jam Sepuluh Belum Tidur Kata Ibunya Kalau Jam Sebelas Itu Datang Wewek Anak Anak Yang Belum Tidur Nanti Dipeluk Wewek Langsung Demeluk Ibunya Dalam Ketakutan Jadi Setiap Hari Anak Itu Tidur Ditakut Takuti Pulang Ditakut Takuti Mandi Ditakut Takuti Itulah Sebabnya Kita Menjadi Pemuda Pemuda Penakut Semuanya Ya Jadi Pada Akhirnya Takut Itu Sesungguhnya Sangat Menyiksa Sekali Dan Bahkan Al-Khauf Atau Rasa Takut Bagaimana Digambarkan Oleh Al-Quran Takut Takut Itu Apa Dan Bagaimana Ini Orang Kalau Takut Fobia Kalau Awalnya Takut Setan Takut Jin Nah Kalau Sudah Takutnya Nempel Di Apa Jitok Bahasa Inggrisnya Apa Jitok Jitok Kalau Sudah Nempel Digitok Melekat Disini Masuk Kamar Mandi Takut Mita Diantar Ibu Ibu Kalau Anak Anak Kecil Kecil Mita Diantar Enggak Mita Diantar Enggak Ada Mita Diantar Dia Takut Lampu Dimatikan Takut Ini Rasa Takut Ini Kalau Tidak Segera Kita Selesaikan Lemah-lema Berembang Menjadi Fobia Menjadi Penyakit Akhirnya Makan Tidak Lahap Tidur Tidak Lahap Mikir Enggak Jalan Meremang Sampai Akhirnya Melihat Wajah Sendiri Cermin Saja Ketakutan Ketemu Orang Ketakutan Segera Hubungi Pesekiatri Ini Sudah Diambang Bahaya Kalau Tidak Nanti Bisa Akhirnya Selanjang Bulat Lari-Lari Di Jalanan Kalau Sudah Selanjang Bulat Di Jalanan Dia Menjadi Manusia Yang Paling Bahagia Enggak Mikir Dunia Tidak Tidak Penderita Itu Sumbernya Hanya Dua Takut Dan Kecewa Itulah Makanya Allah Selalu Memberikan Kabar Gembira Kepada Kekasih Kekasih Yaitu Inna Awliya Allah Lah Khaufuna Alihim Walahum Yahzan Malam Ini Kita Bahas Takut Saja Kesewa Barangkali Nggak Cukup Waktunya Takut Saja Takut Ini Sebetulnya Emosi Perasaan Yang Paling Buruk Yang Paling Jahat Dan Paling Berbahaya Dan Itu Selalu Melatar Belakangi Segala Macam Emosi Kita Dimana Adanya Kenapa Kita Gundah Kenapa Kita Risau Kenapa Kita Gelisah Kenapa Kita Panik Kenapa Kita Galau Kenapa Kita Ragu-ragu Kenapa Kita Bimbang Itu Semuanya Di Belakang Itu Ada Rasa Takut Yang Tersembunyi Takut Yang Tersembunyi Itu Misalnya Nah Ini Aflatun Atau Plato Itu Filosof Yunani Kuno Sekitar Sekitar 350 Tahun Sebelum Nabi Isa Lahir Itu Dia Menyalahkan Dokter Dokter Pada Zaman Itu Saya Kecewa Kenapa Dokter Itu Mengobati Orang Sakit Hanya Fisiknya Yang Obati Hanya Badannya Tapi Otaknya Tidak Diobati Padahal Sumbernya Dari Situ Juga Sekarang Orang Baru Paham Setelah Ada Internet Ternyata Sebabnya Ngeheng Sebabnya Datanya Hilang Itu Karena Terlalu Banyak Virus Di Software Betul Betul Enggak Ya Akhirnya Sembunyi Sementara Nah Itu Kemudian Jadi Tidak Mungkin Ada Badan Sehat Yang Otaknya Nggak Sehat Nggak Mungkin Juga Otak Sehat Badannya Tidak Sehat Makanya Katakan Nabi Otak Yang Sehat Berada Di Badan Yang Kalau Sedang Sakit Gigi Bisa Mikir Kalau Kita Sedang Patah Di Rumah Sakit Bisa Mikir Ya Bila Sakit Bagi Kena Diare Boro Boro Mikir Ya Sebaliknya Badan Yang Sehat Juga Tidak Mungkin Kalau Otaknya Tidak Sehat Balik Semuanya Maka Kata Plato Ya Diobati Dua Duanya Ya Otaknya Diobati Ya Fisik Seperti Mata Uang Bolak Balik Ya Sama Juga Dua Duanya Balik Ini Uang Sampai Sini Uang I Dua Son Torn 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 Sini Torn 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 Terima kasih.